Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu Indonesia itu Di abad 15 Terkenal sebagai Surganya rempah-rempah Dengan musim yang mendukung Cuma musim penghujan Musim kemarau Musim penghujan adalah musim tanam Musim kemarau adalah musim panen dan musim jual Membuat Indonesia benar-benar Bangsa Indonesia benar-benar Menjadi sebuah daerah Sebuah wilayah Sebagai pusat perdagangan dunia Terletak di dua samudera dan dua benua Samudera Hiliya Samudera Pasifik Benua Asia Benua Australia Pusat perdagangan dunia itu Indonesia Apa yang ditanam di Indonesia Pasti jatuh Tanam tongkat jadi singkong Tanam biji jadi jagung Tanam rumput jadi padi Apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia Ini negara yang subur Yang membuat negaranya magmar Orangnya ramah-ramah Ramah-ramah Welcome Hangat Negaranya Bukan negara Belum ada negara Masyarakatnya kaya raya Menjadi pusat perdagangan dunia Cuman salahnya saat itu Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan Tidak Mempunyai kekuatan militer yang menyembuni Akhirnya Datanglah Belanda Ingin berkuasa di Indonesia Dan menjajah Indonesia Kurang lebih 350 tahun Betul negara Indonesia belum ada Dulu kita itu terkenalnya dengan Nusantara Bangsa Nusantara Dan dikerahkan dengan Sumpah Muda Jadilah bangsa Indonesia Kenapa Indonesia dijajah? Ya karena kaya akan rempah-rempah Rempah-rempah zaman dulu Itu lebih tinggi harganya daripada Menebas Nah sekarang kita pun sama Rempah-rempah bukan lagi sesuatu yang Maha saatnya Dan ternyata Indonesia tidak hanya sumbur Untuk menghasilkan rempah-rempah Indonesia punya minyak Punya gas Punya nikel Punya batu bara Punya kebun sawit Punya ikan yang banyak Lautan yang banyak Ada emas Perak Apa Di dalam bumi Indonesia itu Banyak Tambang yang Sangat banyak Inilah yang diperebutkan saat ini Bagaimana Supaya kekayaan alam Indonesia ini Yang saat ini dipunyai Bisa diambil oleh negara-negara lain Dengan Sangat murah Dibeli dengan sangat murah Karena sudah tidak jaman Melakukan penjajahan Seperti zaman dulu Akhirnya banyak Negara-negara Negara-negara Maju berpikir Negara-negara maju berpikir Salah satu cara Untuk mengambil Kekayaan alam Indonesia Adalah dengan Memelihara Orang-orang Khilafah Orang-orang Ht Mendanai mereka Mensupport mereka Mendukung mereka Memberikan Pupuk buat mereka Orang-orang yang Sok benar sendiri Orang yang pintar sendiri Orang-orang yang Sok surga sendiri Dipelihara oleh Negara-negara lain Untuk memberontak Pada penerintah Sehingga terjadi perang Ketika terjadi perang Saudara Mau tidak mau Kedua belah pihak Harus membeli senjata Dan membeli senjata Tidak mungkin dengan dolar Pasti dengan Kekayaan alam Dijual dengan harga yang murah Demi senjata Bukan kesejahteraan rakyat Orang-orang Khilafah Saat ini Seperti Abu Soma Dan kawan-kawan Dijiksia dan kawan-kawan Sama hanya dengan Orang-orang Khilafah Yang ada di Surya Yang sudah menghancurkan Surya Sama dengan Orang-orang yang ada di Irak Yaman, Palestina Yang sudah menghancurkan Negara Yaman Palestina dan Irak Bahkan di Bia Kekayaan alam mereka Diambil oleh negara Allah Diganti dengan senjata Mereka sampai sekarang Terus bertempur Memperolehkan kuasa Meskipun mereka Tidak pernah berkuasa Nah Indonesia Untuk mengambil Kekayaan alam ini Dibuatlah kelompok Yang menentang Dan menantang Sistem dan pemerintah Di Indonesia Nah sekarang Pergerakannya sudah nyata Sudah mengerikan Oh ya karena itu Pemerintah dan rakyat Terus sadar Musuh sudah depan mereka Mereka ini Antek-antek asing HTI itu Dijirikan di Inggris Orang Khilafah ini Disupport Cuma pemerintah kita Apakah kita terlalu Lembek Makanya mereka Terus berkembang Berkembang dan berkembang Bagaimana cara Menghancurkannya Apakah kita harus Peranggap Cukup 2024 Jangan kasih mereka Suara Partai pendukung Khilafah Partai pendukung Anies Basvidan Jangan kasih suara Sedikit Kalau sampai 0% Di bawah 2% Itu partai Memubarkan diri Apa ini sampai 0,001% Memubarkan diri Anies Basvidan Jangan dipilih Kalah Kita yang menang Pancasila selama NKI selama Sederhana bagi saya Makanya penting banget Diadakan pengajian Pancasila Karena cuma saya lah Yang ditakuti oleh mereka Punya konsep yang jelas The team of science Repolusi otak Repolusi ala Repolusi mental Mereka mencuci otak Rakyat Indonesia Ya kita cuci otak kembali Meskipun kita kurang dingin Yang penting Menang Bapak Ibu hadirin Pemuda Pundi Subangsa Setanah air Ingat baik-baik Sampaikan kepada Istrimu Sampaikan kepada Suamimu Sampaikan kepada Anak-anakmu Kepada tetanggamu Kepada teman-temanmu Kepada masyarakat Di sekitar Kalau sampai Orang-orang Hilafah berkuasa Dan pegang Senjata Maka habislah Indonesia Kerusakan Indonesia Akan lebih parah Daripada Suria Libya Iran Yemen Bahkan Palestina Kenapa? Karena Indonesia itu Terdiri dari Ribuan perbedaan Dan kalau Perjanjian Kalau Sufah Pemuda ini Sudah Dinodai Sudah ada Pengkhianatan Tantara Sufah Pemuda Sudah Habislah Indonesia Persatuan Indonesia Hanya tinggal Tenangan Susah Mempersatukan Bangsa Yang Plural Seperti ini Tapi kalau Sudah Tercederai Aduh Saya Enggak Bisa Bayangkan Hanis Praswedan Adalah Calon Presiden Orang-orang Hilafah Dan dia Sudah Nyata Tidak Mengakui Sumpah Pemuda Dia Sudah Nyata Menjadi Musuh Negara Pengkhianat Negara Bahkan Musuh Bangsa Indonesia Ingat Jangan Kasih Suara Di Pilpres 2024 Kepada Capres Yang Dukung Hilafah Jangan Kasih Suara Kepada Partai-partai Pendukung Hanis Praswedan Kepada Partai-partai Penduk Hilafah Karena Kalau Mereka Berkuasa Pegang Senjata Habislah Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh